Selamat datang di channel saya, Stephanie Homenah. Dan seperti biasa, kita akan membicarakan tentang isu-isu seputar linguistik terlebih khusus bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini berhubungan dengan salah satu video yang telah saya unggah sebelumnya dari playlist saya tentang e-learning sintaksis, yaitu video yang berjudul Cara Menentukan Fungsi Subjek, Predikat, Objek, Keterangan, dan Pelengkap dalam Bahasa Indonesia. Pada video tersebut saya telah menjelaskan secara ringkas mengenai ciri-ciri dari fungsi-fungsi kalimat tersebut. Namun yang dibicarakan hanyalah ciri-ciri berdasarkan posisi dan bentuk-bentuk dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, pada video singkat ini saya akan menghususkan pembicaraannya pada subjek. Fungsi-fungsi yang lain akan saya buatkan secara terpisah di video yang lain, supaya kita lebih fokus kepada fungsi ini. Sebagaimana yang telah disampaikan pada video saya yang sebelumnya, subjek merupakan salah satu unsur kalimat yang tentangnya diberitakan mengenai sesuatu. Dan kali ini kita akan melihat fungsi subjek itu dari segi makna. Saya tidak akan berteori Ria di sini, tetapi kita akan langsung praktik dengan mengulas beberapa contoh kalimat dan kita akan melihat fitur-fitur semantis yang ada pada fungsi subjek tersebut. Contoh kalimat yang pertama adalah rumah itu bagus, ya. Terdiri dari dua konstituen. Ini bisa kita tentukan dari lagu dari kalimat ini, ya. Rumah itu bagus. Berbeda kalau rumah bagus itu, ya. Kalau kita berbicara rumah bagus itu, dia menjadi sebuah frase, ya. Kenapa? Karena lagunya merupakan satu kesatuan. Rumah bagus itu, ya. Tetapi kalau rumah itu bagus, ya. Dia ada dua lagu di situ. Rumah itu bagus. Dan dari situ kita dapat menentukan topik dan komen kalimat, ya kan. Atau sederhananya DM, diterangkan, menerangkan. Nah, di sini kita dapat tentukan bahwa sesuatu yang diterangkan itu adalah unsur rumah itu. Sementara komen atau yang menerangkan adalah bagus, predikat. Dari sini kita mendapatkan satu amunisi lagi bahwa untuk menentukan sebuah subjek, ya. Kita tinggal menentukan mana yang diterangkan, mana yang menerangkan, mana topik, dan mana komen, ya. Dan sudah jelas, topik merupakan rumah itu, dan komen adalah bagus. Otomatis topik adalah subjek, dan komen adalah predikat. Contoh yang kedua adalah, Andar membeli baju. Terdiri atas tiga konstituen. Andar membeli baju. Kalimat ini merupakan kalimat aktif transitif, ya. Dan kalimat aktif transitif itu memperlihatkan sebuah makna yang menyatakan bahwa si subjek, ya, adalah pelaku, atau orang yang bertindak, ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa unsur Andar adalah orang yang melakukan. Dengan demikian, unsur Andar adalah subjek. Nah, untuk mengetesnya seperti apa? Kita dapat mengetesnya dengan memasifkan kalimat ini, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, bahwa kalimat aktif transitif dapat dipasifkan, ya. Dengan cara objeknya ditempatkan kepada subjek, dan subjek ditempatkan kepada objek. Sementara verbanya yang aktif, ya, ditandai dengan prefix me, diganti dengan prefix di, sehingga menjadi baju dibeli Andar. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa subjek bermakna pelaku dalam kalimat aktif transitif, dan bermakna pengalam dalam kalimat pasif. Kemudian, contoh yang lain, dia yang malang itu telah mendahului kita. Nah, terkadang kalau kita mendapatkan kalimat panjang yang seperti ini, kita menjadi bingung, ya. Subjeknya mana, predikatnya yang mana, atau objeknya yang mana, ya. Namun yang pasti, kalimat ini terdiri atas tiga fungsi, yakni subjek, predikat, dan objek. Ya, yang membingungkan hanya cara menentukan subjek dan predikat. Nah, salah satu ciri dari subjek adalah, subjek dapat disertai dengan pewatas yang, dan dapat disertai dengan kata penunjuk ini dan itu. Dan pada kalimat tersebut, memiliki kedua kata itu, yakni pewatas yang, dan kalimat penunjuk itu. Dia yang malang itu, telah mendahului kita. Otomatis, dia yang malang itu, merupakan subjek, fungsi subjek, telah mendahului adalah predikat, dan kita adalah objek. Dan lagi-lagi ini termasuk dalam kalimat aktif transitif. Buktinya, kalimat ini dapat dipasifkan. Nah, kita telah didahului oleh dia yang malang itu. Jadi, ketika kalimatnya dipasifkan, subjek bisa menjadi objek, dan objek bisa menjadi subjek. Nah, yang menarik di sini, subjek yang terdiri dari frase yang panjang itu bisa menjadi kalimat. Ya, anda perhatikan. Dia yang malang itu. Ya, kalau kita ganti menjadi dia itu malang. Bukan lagi frase, melainkan kalimat. Kenapa? Karena di situ sudah ada topik dan komen. Dia itu merupakan topik atau unsur kalimat yang diterangkan, sementara malang merupakan komen atau unsur yang menerangkan. Namun demikian, fungsi subjek itu tidak semata-mata terdiri dari nomina atau frase nomina. Subjek juga itu bisa berupa verba. Namun verba di sini dianggap sebagai nomina. Contohnya, merokok tidak baik untuk kesehatan. Merokok di situ merupakan verba. Tetapi setelah merokok, yang menjadi topik kalimat diikuti oleh komen tidak baik. Ya, artinya dia menjadi predikat. Predikat yang menerangkan subjek. Merokok tidak baik. Kemudian di situ ada fungsi keterangan untuk kesehatan. Untuk kesehatan, merokok tidak baik. Merokok untuk kesehatan tidak baik. Demikianlah keterangan sangat-sangat dinamis. Dia bisa dipindah-pindahkan di depan, di tengah, bahkan di belakang. Contoh yang lain. Menunggu itu, pekerjaan yang membosankan. Nah, menunggu itu juga merupakan verba. Tetapi dianggap nomina. Kenapa? Karena di situ juga dipastikan dengan adanya kata penunjuk itu. Ya, karena kata penunjuk juga secara implisit dapat menominalkan verba. Kemudian ada contoh lagi. Berperang sangat melelahkan. Terdiri dari dua fungsi. Subjek berperang sangat melelahkan adalah predikat. Berperang merupakan topik sangat melelahkan merupakan komen. Atau yang menerangkan topik. Nah, dari contoh ini kita dapat menyimpulkan bahwa subjek dapat berupa nomina atau perasa nomina. Bahkan verba atau verba yang dianggap nomina. Nah, kemudian subjek itu dapat bermakna sebagai pelaku pada kalimat aktif dan pengalam pada kalimat pasif. Subjek juga dapat disertai dengan pewatas kata yang dan dapat disertai dengan kata penunjuk ini dan itu. Namun di atas semuanya subjek merupakan topik kalimat atau sebuah unsur kalimat yang diterangkan oleh unsur-unsur kalimat yang lain. Nah, demikianlah ulusan singkat saya mengenai subjek. Saya berharap dengan adanya ulusan ini kita mendapatkan pemahaman yang benar mengenai subjek dan tentunya ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, seperti biasa apabila Anda menemukan hal-hal yang perlu dikoreksi, kolom komentar saya sangat terbuka untuk segala jenis masukan, kritikan, dan koreksi. Oke, dan sampai disini dulu video saya dan jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel ini. Fanny disini dan kita akan bertemu lagi pada video-video saya yang selanjutnya.